Kesaksian Amin diharapkan bisa membuka kotak Pandora di balik Dusta Ratna. Bagaimana kasus ini bergulir setelah kesaksian Amin? Kami akan mengupasnya bersama narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, pemuda harapan bangsa kita ini ya. Wasekjen Partai Amanat Nasional sekaligus Juru Bicara Prabowo Sandi, Mas Valdo Maldini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian juga yang terkenal, the one and only, Bang Ruth Sitompul, Jubir Jokowi Maruf, juga Jubir Koalisi Indonesia Kerja ya Bang ya. Terima kasih Bang Rohut. Kemudian ada Bang Andi Syafrani, juga pengamat hukum kita. Terima kasih Bang Andi, bergabung bersama kami sore hari ini. Saya awali dari Mas Valdo terlebih dahulu. Pak Amin diperiksa, tapi ada yang menganggap ada aroma kepanikan Mas Valdo terjadi. Kenapa? Karena mengerahkan masa besar-besaran untuk mendampingi beliau. Memang panik atau bagaimana? Kalau seandainya panik sih gini ya. Pak Amin itu adalah orang yang biasa dalam tekanan. Belum ada di zaman reformasi Orde Baru itu orang bicara suksesi kepemimpinan nasional tahun 1993 dia udah ngomong gitu di Kongres Muhammadiyah. Jadi beliau adalah orang yang memiliki background pertarungan itu yang tidak sedikit. Dan Pak Amin menurut kami adalah orang yang memang berilmu juga. Karena dia memang profesor ilmu politik. Dan beliau juga orang yang, apa ya? Dan bukan Pak Amin yang meminta untuk masa dikerahkan besar-besaran? Oh tidak ada. Itu memang dukungan publik. Dan ini memang beyond elektoral. Maksudnya adalah kita nggak bisa ngeliat apa yang diambil Pak Amin itu terperangkap dalam kacamata elektoral. Jadi itulah keahlian Pak Amin yang juga menjadi inspirasi saya. Ada yang menyampaikan begini Mas Valdo, untuk menunjukkan sikap kenegarawanan, kenapa Pak Amin sebagai seorang bapak gitu tidak menyampaikan, sudah, jangan beramai-ramai biar kita selesaikan secara hukum saja. Begini, kedatangan Pak Amin ke Polda pada prinsipnya adalah sebuah upaya agar kasus ini yang sudah terlalu lama mungkin ya, mengganggu pikiran kita itu dibuka seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya biar motifnya ketahuan siapa gitu. Kita nggak berasumsi lagi bahwa ini dari kami, ini dari timnya Bang Ruhut, udah selesai gitu kan. Jadi nanti kita bisa melihat apa yang diambil oleh Polri. Dan kita memang mempercayakan ini kepada hukum. Namun, yang namanya dukungan publik, tentu itu tidak bisa kita hindari. Karena memang yang datang bukan orang yang memang dibayar oleh Pak Amin. Itu adalah kelompok civil society yang selama ini telah berjuang bersama Pak Amin. Saya pun termasuk orang yang demo tadi, karena beliau sangat menginspirasi saya. Termasuk dia juga Dewan Penasihat 212, seperti itu. Dan ini merupakan sebuah bentuk di mana memang ada orang di Indonesia ini punya pendukung, dan rasa-rasanya agak kurang arif kalau seandainya kita salahkan dia datang dikawal oleh pendukungnya. Coba saya tanya ke Bang Ruhut, ini mengganggu jalannya penegakan hukum tidak Bang dengan mengerahkan massa? Atau justru melihat bahwa terjadi penekanan dengan adanya massa saat lagi diperiksa? Ya kalau saya, kalau dikatakan mengganggu saya nggak tahu, tapi yang jelas jalan macet. Mengganggu jalan? Nah itu aja kan, jalan macet. Karena kan kita tahu kalau pemakai jalan itu, kepentingannya kan macam-macam. Mudah-mudahan tidak ada yang dia sudah memang suasana buka berapa mau melahirkan, kan kasihan. Atau yang lagi sakit, hal-hal yang seperti itu. Tapi nggak, saya nggak mau lihat di situ, tapi yang saya ingin katakan, kita tahu selama ini para pendukung Pak Prabowo, Pak Sandi, ya. Sepertinya melihat polisi sebagai kantip mas, polisi yang ada di tengah itu, saya lihat seperti ada apa ya? Ada aja salahnya polisi. Oh tapi tadi pernyataan Pak? Nah itu, itu saya bilang. Karena itu Pak Amin tadi menunjukkan, dan saya rasa, yang selama ini negative thinking kepada polisi. Ternyata tidak benar? Tidak benar. Polisi kita itu mantap, betul-betul. Sebagai pelayan masyarakat dalam hal kantip mas. Yang ngomong Pak Amin loh. Ya. Jadi saya rasa, marilah kita dukung polisi, biarlah proses ini mengalir, berjalan, karena kita tahu. Kita negara hukum, ya. Kan ini dipanggil sebagai saksi. Karena itu saya lihat banyaknya pengacara, gelarnya macam-macam, saya kaget juga dengar. Memperadilankan polisi, di mana ada saksi. Kita bicara peradilan itu, bicara KUHAP itu, ya, di pasal 77. Ketelah menjadi tersangka ya Bang, ya. Iya. Baru pra-peradilan masuk ke situ, ya. Kalau masih saksi belum pra-peradilan dulu, sabar. Belum, karena itu. Karena itu, tapi sekarang, ya inilah ya, mudah-mudahan nanti yang lain lagi dipanggil. Apa yang dilakukan Pak Amin ini, saya rasa yang semua jadi bisa, apa ya, cooling down. Iya, betul. Saya menyambung apa yang dikatakan Bang Ruth. Kita dengarkan pernyataan Pak Amin begitu keluar tadi, terlihat begitu tenang, begitu bersahabat. Dia menikmati, justru diperiksa dengan 30 pertanyaan itu, gitu. Tidak ada penekanan, tidak ada jebakan juga. Tapi kalau melihat secara konstruksi hukumnya nih, Bang Andi. Bu Ratna sudah mengakui, iya, saya berbohong, begitu. Masih perlu lagi kesaksian atau penjelasan dari Pak Amin. Ini kan masih dalam tahapan penyidikan. Di mana semua keterangan, saksi itu sangat diperlukan untuk memperlengkaplah semua unsur-unsur dugaan pidana yang dituduhkan kepada tersangka. Dan ini juga untuk memastikan bukti-bukti semuanya bisa nanti dipersiapkan, gitu. Nah, dalam tahapan penyidikan ini, saya kira semua pihak yang namanya disebut, itu kemungkinan besar akan dipanggil. Karena memang metodenya adalah snowball. Jadi misalnya karena nama Pak Amin disebut, maka nama Pak Amin dipanggil. Pak Amin dalam BAP hari ini misalnya menyebut nama orang lain juga, maka itu akan terus bergulir. Hingga penyidik merasa bahwa ini semua bukti sudah dianggap cukup untuk dilakukan pelimpahan. Iya, tapi pertanyaan masyarakatnya, saya tanyakan ke Mas Valdo. Bila memang sesuai prosedur hukum, itu memang yang kita jalani. Tapi apa yang jadi jaminan ini sesuai prosedur hukum? Tidak ada unsur politis di dalamnya karena Ketua Dewan Kehormatan PAN loh langsung dipanggil. Anda menganggap ada unsur politis tidak dalam pemeriksaan Pak Amin ini? Iya, jadi begini. Ketika kita sudah menyatakan, kita serahkan ke hukum, sebenarnya kita berusaha agar kasus ini tidak ada yang menangguk keuntungan untuk secara sepihak. Khususnya dampak politik. Dan kita juga tidak ingin ada yang mengotori kerja-kerja polisian untuk motif-motif yang sebenarnya kita tidak tahu mudah-mudahan ini tidak terjadi di antara kita. Ada kecurigaan Mas Valdo? Sebenarnya kita telah membuktikan tadi, kita datang, kita komit, kita tidak lari, dan kita juga wajar kita mengkritik masalah subjek nama itu dalam hukum menurut saya penting. Nah, oleh karena itu, kita juga konstruktif dalam itu. Dari Muhammad Amin Rais, kenapa tidak tulis? Nah, oleh karena itu, jangan sampai ada yang beberapa pihak yang mencoba bilang, yaudahlah Pak Prabowo mundur aja, dinding saja, yang gitu-gitu yang bikin sakit kepala kami. Soalnya, ini kan justru, saya yakin, pasti tidak banyak yang nyaman dengan kondisi sekarang. Yakin banget. Karena kita ingin gitu loh, kita membahas tentang bagaimana kondisi-kondisi atau program-program yang dimajukan oleh, kalau kita ngomong elektoral ya. Namun, tentu saja, rakyat hari ini butuh banyak input, butuh banyak masukan, butuh banyak program-program gitu. Bukan disajikan dengan drama macam-macam. Tapi, sekali lagi, harapan kami sejujurnya dari tim Prabowo Sandi, kami berharap, betul gitu, bahwa ini kasus bakal dibuka seutuh-utuhnya kepada publik. Sehingga kita bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bermain, siapa yang tidak, siapa yang mencoba mengambil keuntungan. Karena dampak politik yang betul-betul kami khawatir. Ini mungkin oknum, Bang Ruhut. Seperti oknum ini merasa gayung bersambut. Begitu ada kasus ini, dia bilang langsung dia keluar-keluar. Yaudah, Pak Prabowo mundur saja. Tapi memang benar, dari kubu Bang Ruhut ada gaung seperti itu terjadi? Ya, sebenarnya tidak ya. Saya ingat sekali, disitulah yang saya selalu mengatakan, kenegarawanan Bapak Joko Widodo. Waktu rame, mengantarkan, mengalir calon presiden. Saya ingat sekali, beliau selalu berpesan, tidak akan diharapkan melawan kotak kosong. Itu harus diingat. Itu dari Pak Joko Widodo dulu. Jadi, saya pinjam. Saya kebetulan murid daripada ayahnya Pak Prabowo. Waktu saya belajar pengantar ilmu ekonomi, dan ekbang, ekonomi pembangunan, itu Pak Profesor Sumitro. Langsung dari bengawannya, Bang Ruhut. Bengawannya, itu jelas. Begitu juga saya rasa. Sebaiknya kita lakukan di dalam pilpres ini. Kata-kata, persaingan sempurna. Itu baik sekali. Jadi itu, jadi ga ada itu. Kita supaya Pak Prabowo gugur, dia ga bisa. Kita lawan kotak kosong dong. Tegas, kami garis bawahi. Itu pesan Pak Joko Widodo. Hormati, ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Dua pasang ini, marilah kita. Dengan ceria, gembira, pesta namanya, pesta demokrasi. Jangan kita lakukan yang namanya hoax, jangan kita lakukan ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya. Baik. Bang Adi, saya melihat tadi, Bang Adi ingin menyampaikan sesuatu nih tadi. Ya, kalau kita lihat dari perspektif hukum, kan ada dua kategori. Pertama, tindak pidana pemilu. Nah, itu murni yang bersumber dari Undang-Undang Pemilu. Nah, yang kedua adalah tindak pidana terkait pemilu. Nah, ini sebenarnya tindak pidana umum, atau yang tidak ada hubungannya dengan leg spesialis dalam Undang-Undang Pemilu, tapi dia punya irisan terkait dengan pemilu. Nah, dalam kasus Ratna Serumpet, saya kira ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana terkait pemilu. Kenapa? Karena aktor-aktor yang ada di dalam pusaran kasus ini, itu adalah orang-orang politik yang memang tergabung dalam tim. Bila Ratna dulu pernah masuk dalam tim, dapat dikatakan juga? Ya, apalagi misalnya sekarang menarik misalnya saksi-saksi yang dipanggil, ya kan Pak Amin, kita nggak tahu siapa lagi setelah ini dipanggil. Karena figur saksi-saksi yang dipanggil inilah, maka ini sebenarnya situasinya adalah murni pidana yang tidak ada hubungan dengan pemilu, tapi akhirnya dikaitkan dengan pemilu. Dan itu kategori yang selama ini memang dipakai dalam praktek kepemiluan. Dapat mempengaruhi hasil nantinya di kemudian hari? Nah, ini kalau kita bicara politik, kan tentu orang bicara opini. Disinilah saya kira titik temunya. Kasus yang awalnya ini murni pidana, kemudian ketika dia menyerempet wilayah politik, disinilah permainan opini dilakukan. Sehingga para pihak yang merasa berkepentingan untuk merebut opini dari kasus pidana murni ini, membawa-bawa dan mengkorelasikan apa hal yang terjadi dalam proses penegakan hukum ini dalam konteks politik. Nah, disini saya kira penginya, titik ketemunya. Ini siapa yang harus menertibkan, Bang Adi? Agar pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk tidak berlebihan lagi, untuk tidak terus-terusan begitu. Apakah dari KPU, apakah dari... Kalau dari KPU, saya kira KPU sudah tegas menyatakan bahwa ini bukan ranah mereka. Termasuk bawah selu, saya kira. Bukan KPU, tapi bawah selu. Nah, yang kedua, saya kira, ya polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam kasus ini juga sudah menegaskan, ini jangan dibawa-bawa dalam ranah politik. Yang ketiga, saya kira tentu tokoh-tokoh yang terkait dengan kasus ini. Seperti misalnya tadi pernyataan Pak Amin, saya kira itu sesuatu yang sangat menyejukkan, yang kita harapkan ini ke depan bisa membuat perkara ini berjalan apa adanya. Sehingga tadi kebenaran dalam kasus ini bisa diungkap, dan tidak lagi diseret-seret ini persoalan menjadi persoalan politik. Jadi memang susah, ya. Sangat tipis, ya. Bahkan saya bilang beti, beda-beda tipis antara politik dan hukum. Tapi mudah sebenarnya kita memberi contoh soal. Politik itu kekuasaan yang dikedepankan. Hukum itu, kita tahu, karena itu kita selalu ingin menjadi negara hukum, hukumlah sebagai panglima. Dalam hal ini, itu yang dikatakan Pak Amin Rais tadi. Kan yang pelaksana hukum itu siapa? Polisi. Tadi Pak Amin Rais baik sekali merasa betul-betul seperti di rumahnya sendiri. Dilayani dengan baik. Jadi saya rasa ini baik, itulah yang saya selalu di mana-mana, apalagi menghadapi Pilpres ini, saya mohon kepada kita semua. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ada permasalahan, kalau dia besar kita kecilkan. Kalau dia kecil kita hilangkan. Ini yang saya lihat salah satu sedang diberikan Pak Amin Rais. Saya rasa selama yang baik dari siapapun kita harus contoh. Iya, berarti dengan Pak Amin menjalankan kewajibannya ini juga, dia apresiasi juga dari kubunya Bang Urut. Oh iya. Dari Bang Urut sendiri merasa ada saksi-saksi lagi yang harus didatangkan? Iya, memang ya. Setelah Pak Amin? Saya lihat, ya kan kebetulan ada beberapa versi saksi pelapor ini. Tapi memang yang paling rame ini salah satu, beliau kebetulan ikut juga di kami. Dari salah satu partai pendukung. Jadi ada beberapa nama lagi, kita lihat lah. Tapi tetap kita hormati bapak-bapak kepolisian dalam hal ini, Polda Metro, yang lebih khusus lagi siar seumum yang menangani masalah ini. Memang mau berapa-banyak nama, tapi mereka ada kok. Terukur kok siapa-siapa yang akan dipanggil. Jadi kita ibarat pepatah Jawa, oco ke susu. Jangan kita mendahuli, kita tunggu baik-baik kita dengar. Baik. Mas Faldo juga, apa langsung dapat bocoran mas? Pak Amin tadi bagaimana di dalam, setelah dengan 30 pertanyaan mungkin? Bocoran dari tim? Belum sih, tapi pada prinsipnya sih tadi kita juga ketika menjalankan aksi, tertib, gitu kan. Memang ada pengawalan dari 3.000 personel, kita 300 saja, gitu. Tapi ya, pada prinsipnya kita tadi berusaha untuk izin dokumentasinya udah rapi semua. Dan memang saya sepakat bahwa sudahlah, jangan ada lagi komentar-komentar yang kontraproduktif, gitu ya. Sehingga kita bisa move on. Kalau bahasa anak millennials-nya move on. Sampai sekarang masih ada tapi komentar-komentar itu? Ya, mudah-mudahan sih per hari ini masih ada sih yang bilang. Dari siapa, Mas? Memang kita kan punya alat ya, tools ya, media gitu. Kadang-kadang kita coba tracking sebelumnya dia ngomong apa, gitu. Tapi pada prinsipnya timnya Pak Prabowo Sandi, khususnya untuk media itu nggak pernah menyerang. Karena kita menggunakan media, khususnya media sosial itu untuk mendengar aspirasi-aspirasi. Terus kita kelompok-kelompokin, tuh. Jadi ini, jadi... Jadi yang menyerang dari kubu? Saya tidak bisa menggunakan begitu, karena kadang-kadang ketika... Saya juga punya teman banyak di kubunya Pak Jokowi, amin ya. Dan saya tanya, mereka juga nggak bisa nge-tracking itu, gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita nggak tahu lah ya, mudah-mudahan saya tidak ingin bersuuzon pada siapapun. Pada prinsipnya, ketika kandidatnya berusaha untuk main tertip ya, insya Allah kita akan happy semua. Justru yang kita takutkan ada oknum yang sengaja biar jadi semakin... Mungkin itu akan menjadi diskusi kita ke depannya ketika kita melihat ini memang semakin parah ya. Baik, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Usai jadah satu ini, Pak Bisa. Tetap bersama kami.